Daya pikat sang vokalis Ariel Noah memang tak bisa ditampik lagi. Bahkan beberapa artis wanita Indonesia dikabarkan pernah mengisi kekosongan duda satu anak ini. Selain memiliki wajah yang rupawan Ariel Noah dinilai karismatik, dia tak hanya mampu menciptakan sederet lagu hits, kisah cinta duda anak satu ini sering menjadi sorotan. Tak heran sosok Ariel Noah dipandang sebagai pria idaman perempuan lantaran mempunyai kelebihan yang dimilikinya. Ariel juga diketahui memiliki banyak mantan kekasihnya selama mengarungi lautan asmara. Bahkan yang terungkap ke publik hampir 23 artis cantik tanah air. Dari sederet artis cantik yang memiliki hubungan spesial dengan Ariel, ada di antara para wanita tersebut yang hamil bersama sang vokalis tampan tersebut, Siapa saja mereka yuk simak daftarnya. Anhara Erli Pada tahun 2005 silam, Anhara Erli sempat jadi buronan wartawan lantaran isu yang beredar yang menyebut Erli telah dihamili Ariel Paterpan atau sekarang lebih akrab dikenal Ariel Noah. Kisah pertemuan Ariel Noah dan Anhara Erli disebut terjadi sekitar tahun 2002 saat keduanya berada dalam satu acara, di mana Anhara menjadi host dan peterpan sebagai bintang tamu. Tak lama kemudian sejak dari pertemuan itu, Ariel Noah dan Anhara Erli disebut-sebut menjalin kedekatan. Namun, kabar lain menyebut bahwa Ariel telah menghamili Sarah Amalia yang pernah jadi istrinya. Ariel kemudian menikahi Sarah dan di tengah-tengah pernikahan tersebut, muncul kabar bahwa Anhara telah mengandung anak Ariel. Kendati demikian, saat itu Anhara diketahui sudah berumah tangga dengan Feri Martawijaja. Suami Anhara, Feri Martawijaja saat itu terang-terangan menyebut bahwa anak yang dikandung Anhara bukanlah darah dagingnya sehingga mereka memutuskan bercerai saat Anhara Erli hamil besar. Desas-desus yang menyebut bahwa Ariel adalah ayah dari bayi yang dikandung Anhara itu pun semakin berembus kencangkala. Feri menyebut inisial dan ciri-ciri sosok publik figur terkenal yang telah menghamili Anhara. Berita tersebut tak bisa lagi diredam, Ariel dan Anhara Erli akhirnya buka suara. Keduanya secara tegas membantah dan sepakat menyebut bahwa bayi tersebut bukanlah milik Ariel. Namun, Anhara tidak menjelaskan siapa ayah dari bayi tersebut. Sejak saat itu, berita tersebut pun tak terdengar lagi. Lalu siapa sebenarnya ayah biologis dari anak yang dikandung Anhara Erli? Sayangnya, sampai saat ini teka-teki ayah dari anak Anhara Erli itu masih belum terjawab. Dalam pernyataannya beberapa tahun silam, Anhara mengatakan biar hanya dialah yang mengetahui ayah biologis anaknya yang kini diberi nama Magali Inalaneta. Kini 17 tahun berlalu, Magali pun tumbuh sebagai sosok remaja yang tampan. Ia pun hampir seumuran dengan putri Ariel Noah yang bernama Aleah. Meski sudah berlalu 17 tahun, tak sedikit netizen yang menyebut bahwa Magali memiliki kemiripan dengan Ariel Noah yang disebut sama-sama memiliki paras tampan yang memikat kaum hawa. Bunga Citra Lestari Hubungan Ariel Noah dan penyanyi Bunga Citra Lestari atau Karab di Sapa BCL ini masih menjadi tanda tanya banyak pihak. Keduanya kerap dijodohkan. Kabar Ariel Noah dan BCL yang disebut-sebut pacaran muncul karena mereka kerap tampil bersama dalam berbagai momen. Semenjak kepergian sang suami Ashraf Singlair, Bunga Citra Lestari memang dijodohkan netizen dengan mantan kekasih Luna Maya itu, Ariel Noah. Penyanyi dan aktris Bunga Citra Lestari baru-baru ini heboh digosipkan di hamili Ariel Noah. Kabar miring tersebut mencuat lantaran melihat perut BCL yang kelihatan membuncit di tengah kedekatannya dengan Ariel Noah. Gosip ini menjadi bahan perbincangan empuk netizen sehingga membuat BCL harus angkat bicara dan memberikan klarifikasi. Istri almarhum Ashraf Singlair membantah gosip tersebut dan menyebut kabar tersebut tidak benar alias hoax. Menurutnya sebagai perempuan yang telah memiliki anak wajar dan lumrah bila ia memiliki perut buncit. Selain itu perutnya terlihat buncit karena ia sering makan di waktu malam. Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah sudah menjadi teman akrab dan berkarir bersama sejak 15 tahun yang lalu. Aura Kasih Kisah asmara artis Aura Kasih tak luput dari sorotan. Aura Kasih kerap digosipkan dengan sejumlah pria usai bercerai dengan Erich Amaral. Salah satu artis yang pernah digosipkan dengan Aura Kasih yaitu Ariel Noah. Perawakan yang sangat mirip dengan Luna Maya nampaknya berhasil menyihir mata Ariel Noah terhadap Aura Kasih. Kabarnya keduanya pernah dekat dan menjalin asmara ketika Ariel Noah memiliki hubungan dengan Luna Maya. Sarah Amalia Masih ingat Sarah Amalia? Wanita yang pernah menjadi istri Ariel Noah meski dalam waktu singkat. Pernikahan Ariel Noah dengan Sarah Amalia yang serba mendadak sempat gemparkan publik usai tahu Sarah sudah berbadan dua. Meski Ariel Noah dan Sarah Amalia kala itu kompak untuk menutupi kehamilan dan pernikahan mereka yang digelar diam-diam. Kehebohan isu kehamilan Sarah Amalia imbas ulah nakal Ariel Noah kala itu berlangsung pada 2005 silam. Akibatnya, membuat Sarah Amalia sempat merasa stres lantaran selalu menjadi sorotan media. Bagaimana tidak, sosok Ariel Noah saat itu masih menduduki bintang kelas atas yang memiliki banyak idola khususnya kaum hawa. Keadaan Sarah sempat stres itu diakui oleh kerabat dekatnya yang merupakan seorang aktor bernama DJ Winky. DJ Winky mengaku kaget atas isu kehamilan saudaranya itu dan melihat Sarah hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Hingga kehidupan Sarah Amalia selalu dijadikan sorotan oleh media yang membuatnya tak banyak bicara di depan publik. Konon, salah satu penyebab berakhirnya hubungan Ariel dan Luna adalah karena keputusan Ariel yang berniat menikahi Sarah Amalia, wanita yang mengaku dihamili oleh Ariel. Sopia Lajuba Sama-sama berstatus single, Ariel Noah ternyata pernah memiliki kedekatan dengan Sopia Lajuba. Kabar itu awalnya diketahui dari Ariel dan Sopia yang sering sekali tertangkap kamera sedang jalan bersama. Isu tersebut pun bergulir sejak November 2015. Menanggapi kabar tersebut, Sopia sempat mengakui bahwa dirinya menjalin hubungan dengan Ariel. Hal tersebut diakuinya pada tahun 2016 lalu. Hubungan antara Ariel dan Sopia tetap berjalan meski keduanya memiliki perbedaan usia yang cukup jauh. Menurut kabar yang beredar, hubungan mereka hanya berjalan selama tiga tahun saja. Luna Maya Beberapa tahun silam nama Luna Maya sempat jadi perhatian satu Indonesia. Hal ini lantaran skandal videonya dengan Ariel Noah yang tersebar di media sosial. Sehingga satu Indonesia tampaknya sudah jadi saksi adegan ranjang yang dimainkan oleh Ariel Noah dan Luna Maya. Hal tersebut tentu jadi masa lalu kelam bagi Luna Maya sepanjang hidupnya. Bahkan, Luna Maya sempat hilang dari industri hiburan hingga akhirnya kembali bangkit menata lagi kariernya yang sempat hancur. Kini, setelah berlalu bertahun-tahun, Luna Maya seakan mulai tegar menceritakan bagaimana masa lalu tersebut mengubah hidupnya. Tak jarang Luna mendapatkan dukungan agar balikan dengan Ariel Noah. Putus dari Sopia Lajuba, Ariel dikabarkan dekat dengan seorang perempuan bernama Sialisya. Hal ini bermula saat beredar foto Ariel tengah memeluk Siali di media sosial. Kabar tersebut membuat Siali disebut-sebut menjadi orang ketiga dalam hubungan Ariel dan Sopia. Gerah dengan berita yang menyebar, Siali pun mengklarifikasi bahwa ia memiliki hubungan sebagai saudara dengan pelantun lagu bintang di surga tersebut. Pevita PR Beberapa waktu lalu, Ariel Noah Santar dikabarkan menjalin hubungan khusus dengan Pevita. Kabar ini berhembus setelah keduanya kepergok jalan bareng ke sebuah mall hingga diduga liburan bersama ke luar negeri. Pevita juga sempat menjadi model dalam video klip untuk lagu Noah yang berjudul Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Sempat bungkam, akhirnya Pevita membantah rumor tersebut dan menyebut bahwa mereka nggak ada hubungan apa-apa. Cutari Nama Cutari sempat menjadi buah bibir masyarakat sentro Indonesia beberapa tahun silam. Tepatnya pada tahun 2010 lalu, artis cantik tersebut pernah terlibat skandal bersama Ariel Noah. Hal ini bermula dari bocornya koleksi video pribadi Ariel Noah ke internet yang kemudian menyangkut nama Cutari. Pasalnya koleksi video pribadi Ariel Noah tersebut berisikan adegan dirinya dengan Cutari yang tengah melakukan aktivitas di atas umur. Dampak dari kasus video Ariel Noah bersama Cutari tersebut bahkan sampai membuat sang artis bercerai. Di mana pada tahun 2014 silam Cutari resmi bercerai dengan mantan suaminya, yaitu Yohanes Yusuf Subrata. Meli Mono Sesama musisi, Meli Mono dikabarkan sudah dekat dengan Ariel Noah sejak dirinya belum dikenal banyak orang. Personel grup Shee tersebut ternyata sempat menjalin hubungan spesial dan sudah dekat dengan keluarganya. Meli diketahui adalah salah satu personel di grup musik Shee, di mana identik dengan rambutnya yang bondol dan terlihat keren. Dipertemukan oleh salah satu labe musik ternama, Meli dan Ariel sempat menjalin kisah asmara selama tiga tahun. Saat itu Meli masih duduk di bangku kelas 3 SMA, sedangkan Ariel sudah mulai menyanyi namun belum terkenal.